Terima kasih telah menonton Menjelang persalinan, tiba-tiba Daniel Eddy mengaku bahwa sosok Lesti Kejora adalah sebagai pengganti peran Rosmala Dewi bagi kehidupan Rizky Bilar Wow kok bisa ya Kabar pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora selalu menjadi perhatian publik tanah air Selain karena sikapnya yang mengundang decah kagum semua orang, termasuk juga kabar tentang kelahiran sang biduan cantik yang terus menjadi sorotan dunia Diketahui, kini kandungan Lesti Kejora sudah melewati usia 7 bulan, dan tak sampai 2 bulan lagi, Leslar Junior akan lahir ke tengah-tengah kehidupan kita semua Berkaitan dengan hal itu, Daniel Eddy, ayah kandung Rizky Bilar tiba-tiba buka suara dan memuji sang menantu kesayangan Menurut Daniel Eddy, Rizky Bilar telah menemukan sosok seorang istri yang tepat sebagai pengganti ibunya Hal itu berawal dari cara Lesti Kejora memperlakukan Rizky Bilar dengan tulus Iki itu, dari dulu selalu ingin dimanja sama ibunya, ujar Daniel Eddy, saat ditemui di kediamannya baru-baru ini Dikutip dari isu selebritis, tanggal 17 Desember 2021 Alhamdulillah, mendapatkan istri seperti Dede, yang bisa memperlakukan Iki seperti ibunya, jelas Daniel Eddy Menurut Daniel Eddy, dari sejak kecil Rizky Bilar dikenal dengan anak yang maja, dan ingin selalu diperhatikan oleh kedua orang tuanya Meski demikian, Daniel Eddy tidak pernah membedakan rasa kasih sayangnya kepada anak-anaknya yang lain Mungkin karena Iki anak paling terakhir ya, kekehnya Yang namanya orang tua ya, bapak dan ibu tidak pernah membeda-bedakan, tambahnya Bahkan Daniel Eddy mengaku sangat senang melihat Rizky Bilar tidak pernah kekurangan perhatian dan kasih sayang dari istrinya Dan karena sikap itulah, Lesti Kejora tidak dianggap anak menantu, melainkan anak kandung sendiri Bapak senang, karena Iki bisa menemukan sosok istri seperti Dede, yang bisa menggantikan peran ibunya, ujar Daniel Eddy Dede itu anaknya sangat tulus perhatian dan selalu suka memanjakan Iki Dan hal apapun kalau gak ada Dede, gak bisa, makan aja masih disuapi, ujarnya lagi Dede itu, bapak anggap sama dengan anak-anak bapak lainnya, ujar Daniel Eddy Ketika ditanya soal persiapan menjelang persalinan Lesti Kejora Daniel Eddy mengaku yakin semuanya akan berjalan lancar seiring dengan pertolongan Allah Dan doa dari semua orang-orang yang menyayangi anaknya Insya Allah, semuanya akan lancar-lancar aja, dengan berkah pertolongan Allah Dan doa dari semua orang juga doa fans Leslar, ujarnya Meskipun demikian, Daniel Eddy tetap meminta bantuan doa kepada semua orang tanpa terkecuali yang mengenal anaknya Mohon doanya juga untuk semua orang yang mengenal anak saya Semoga di hari persalinan nanti semuanya bisa berjalan lancar, ungkasnya Di sisi yang lain, Rizky Bilar mengaku bodoh amat dikritik sewa satu lantai untuk persalinan sang istri tercinta Malah dirinya fokus saingi Raffi Ahmed seperti ini Hal ini berkaitan dengan rencana Rizky Bilar menyewa satu lantai rumah sakit untuk persalinan istrinya, Lesti Kejora Saat berbincang dengan Irfan Hakim, dia menyebut melakukan hal itu atas saran Raffi Ahmed Itu saran Arafi sama Kak Gigi, ujar Rizky Bilar Arafi yang nyaranin, buat sewa satu lantai, tegasnya Irfan Hakim lantas menduga suami Lesti Kejora ingin menyamakan dirinya dengan Sultan Andara Dia pun menggoda Rizky Bilar bahwa saat Nagita Slavina melahirkan, rumah sakit tidak memungut biaya Mendengarnya, Rizky Bilar langsung berteriak kepada Lesti Kejora, mengajak istrinya untuk menyaingi Raffi Ahmed dan Nagita Slavina Sayang jangan mau kalah sayang, kata Bilar Irfan Hakim kemudian menyinggung kado-kado mahal yang didapatkan Raffi Ahmed dan Nagita Slavina untuk anak mereka, Rayanza Malik Ahmad Salah satu kado mewah itu yakni stroller bayi keluaran Dior dengan harga mencapai Rp 109 juta Irfan pun menyampaikan doanya, agar kelak bayi Lesti Kejora dan Rizky Bilar mendapatkan rezeki serupa Sudah tenang aja nanti juga banyak yang ngasih kado sudah, kata Irfan Dalam proses persalinannya, Irfan juga mendoakan keselamatan Lesti Kejora, tak peduli di endorse maupun tidak Baik itu endorse atau enggak yang penting keselamatan, tegas dia Kalau endorse jangan caci maki, endorse sebuah prestasi juga Enggak ada endorse, bayar itu prestasi juga Ada yang menghargai ada yang berusaha juga Lanjutnya, Rizky Bilar mengatakan, dia siap menerima endorse jika ada rumah sakit yang mau melakukannya Namun dengan kesepakatan Ada pun mengenai kritik di media sosial terkait rencana menyewa satu lantai yang dinilai dapat merugikan pasien lain Rizky Bilar ikut menanggapi Menurut dia, ada banyak rumah sakit yang bisa digunakan ibu hamil untuk melahirkan Kalaupun jadi sewa satu lantai, kan banyak yang bilang enggak mikir ibu-ibu hamil yang lain Kan rumah sakit enggak cuma satu di Jakarta bos, katanya Dia menilai rencana menyewa satu lantai tak merugikan orang lain Bahkan, belum lahir anak pertama, baru-baru ini Rizky Bilar dan Lesti Kejora membahas tentang rencana menambah ngomongan Bahasan ini terjadi karena presenter Ayu Dewi menanyakan rencana kedua pasangan artis yang dikenal sangat romantis itu Namun bukannya menjawab Lesti Kejora dan Rizky Bilar justru menduga Ayu Dewi yang ingin menambah ngomongan Ibu Ayu mau lagi, selidik Lesti Kejora yang langsung dibantah oleh ibu tiga anak itu Dikutik dari sosok.id, tanggal 17 Desember 2021 Sudah cukup-cukup tiga, dedek mau berapa? kata Ayu Dewi, balik bertanya Lesti tidak menjawab dengan angka, ia menyebut akan menuruti kemauan suaminya Terserah kakak, kata Lesti Kejora Namun demikian, Rizky Bilar pun memberikan jawaban serupa Tergantung istri sayalah, kan istri saya yang punya badan, balas Rizky Bilar Ayu Dewi tampak setuju dengan ucapan Rizky Bilar, sebab wanitalah yang nantinya bertaruh nyawa saat sedang hamil Kan istrinya yang ngeden, kata Ayu Dewi menggunakan bahasa candaan Gemar bercanda, Rizky Bilar pun membalas kelakarnya Ayu Dewi Iya makanya, tapi saya juga yang capek goyang, timpal Rizky Bilar Candaan itu lantas disahut oleh Lesti Kejora Nggak apa-apa dedek yang menikmati, timpal sang biduan Mendengar bercandaan pasangan suami istri itu, Ayu Dewi terlihat shock Rizky Bilar menanggapi ekspresi Ayu Dewi dengan gelagapan Dia juga mencoba meluruskan ucapannya yang memiliki makna ambigo Maksudnya pas lahiran saya bantu goyang supaya persalinan lancar, bukan goyang itunya, kata Rizky Bilar Santai menanggapi, Ayu Dewi meminta Rizky Bilar untuk tidak perlu panik Nggak apa-apakan sudah halal, kata Ayu Sementara Lesti Kejora yang berhenti terlibat dalam percakapan hanya terbahak-bahak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya